Kalau yang satu ini, saudara, ada satu keluarga di Kabupaten Lebak, Banten yang mengalami kebutaan. Dari 10 anggota keluarga, 6 diantaranya menderita tunan netra, yakni ayah dan 5 anaknya. Sedangkan ibu dan 3 anak lainnya sehat. Kebutaan yang tiba-tiba dialami ini belum diketahui penyebabnya. Keluarga Rusmani yang tinggal di Warung Kampung Cipasung Barat, Lebak, Banten, mengalami kebutaan. Dari 10 anggota keluarga, 6 diantaranya mengalami kebutaan mata, yakni ayah dan 5 anaknya. Rusmani yang merupakan kepala keluarga adalah yang pertama kali mengalami buta mata. Penglihatannya mulai menghilang pada awal tahun 2000. Gejala serupa juga kemudian dialami oleh 5 anak Rusmani yang mengalami buta permanen. Hanya saja, waktu kejadiannya berbeda. Salah satu anak Rusmani mengatakan, gejala yang dirasakan sebelum mengalami kebutaan adalah sakit kepala berkepanjangan, yang kemudian diikuti dengan mata berair dan pandangan yang kabur. Dari Rusmani hingga kelima anaknya yang mengalami kebutaan, seluruhnya tidak mengetahui penyebabnya. Mereka sudah pernah mencoba berobat, tetapi tidak mendapat penjelasan yang mereka pahami. Romlah, salah satu anak Rusmani yang tidak mengalami kebutaan, mengatakan bahwa untuk kebutuhan sehari-hari, seluruh keluarganya bergantung dari pekerjaan ibunya yang bekerja sebagai buruh serabutan. Sedangkan, ia dan kakaknya sebenarnya lebih banyak bekerja di luar kota. Namun, sesekali datang untuk membantu ibunya mengurus saudara-saudaranya. Bisa melihat siapa aja nih? Yang masih melihat saya, sama teteh, sama kakak. Saya kemerantau di Jakarta. Oh, satu lagi. Sama ibu ya? Sama ibu, ibu. Semuanya berapa saudara? Semuanya lapan saudara. Yang bisa melihat tiga, yang nggak bisa melihat lima. Nah, untuk sehari-harinya itu, apa, kalau makan? Kalau makan, dari ibu aja. Oh, gitu. Teteh juga gitu ya? Iya. Nediain ini, masak gitu ya? Masak, pagi-pagi ibu sebelum berangkat pesawat, masak dulu. Adanya satu keluarga yang mengalami kebutaan sudah diketahui oleh pejabat desa setempat. Mereka telah mengajukan permohonan bantuan, tetapi belum mendapatkan tindak lanjut dari dinas terkait di pusat. Sampai dibawa ke Serang. Ternyata nggak ada hasilnya. Semuanya dibawa itu, Pak? Ke ini? Iya, udah sama dokter. Yang sini juga udah dibawa ke selamat. Terus kayak semuanya, rumah sakit. Udah dicoba gitu maksudnya. Terusnya ada hasil. Nggak ada hasil. Kini, seluruh keluarga Rusmani hanya bisa berdiam saja di rumah tanpa banyak bisa melakukan aktivitas. Bahkan, mereka pun tidak bisa mencari pekerjaan karena menderita masalah penglihatan.